Hai ini ini nih buat eh jangan-jangan sampai ini jangan sampai ini ya jangan kebanyakan sosok osos osos bosul dimana gua tanya anjing bosul dimana musik Terima kasih telah menonton Oke guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gue Reza Nandita yo guys jadi gue bareng si gugun tuh anjay siap gun anjay anjay enggak guys jadi gini nih ya gua ceritain dulu gitu kan jadi gini gun apa namanya jadi bos besar yang utamanya tuh udah udah ketemu tempatnya tinggal ke sana jadi sekarang kita mau otw ke rumah bos besarnya si dikri ini mah bos besar benernya jadi jadi yang punya motor bodong semua berarti udah papan atas nah ya itu mah udah bos besar udah itu mah jadikan kemarin gua ama siroi berdua tuh udah udah nangkep itu tapi lepas lagi soalnya nodong senjata gun dia punya senjata anjir makanya kita harus gimana sih dikriwa aman udah disekatnya gampang sih enggak aman udah si dikrima sekarang kita ngurusin dulu bos besarnya si dikri nah habis itu kalau udah ketangkap kita enak ngejeblosin si dikri nya bisa lama gun ya kalau barang bukti si dikri jual motor bodong belum nah kuncinya sekarang di bos besarnya ini sekarang yang kita mau samperin kit jadi kita ya makanya harus hati-hati gitu sekarang kita harus hati-hati kan sekarang berapa orang ya empat atau lima yang mau tiga paling lima jadi lima kali ya tambah siroi tujuh orangan lah ya Nah ya udah gaskin juga tapi harus hati-hati lah sekarang kita ke rumah siroi dulu nanti kita kumpul lagi sambil nunggu temen lu sama temen gua gitu yang mau ikut ya guys kita mau otw ke rumah siroi dulu habis itu nungguin temen gua dan temen si gugun guys ya karena mau ikut katanya pokoknya magaskin Alhamdulillah gitu banyak yang mau bantuin gitu gua mau bersyukur banget gitu ya terima kasih yang mau bantuin gua dengan masalah yang rumit ini guys ya nggak apa namanya nggak beres-beres gitu kan tapi ya gimana lagi guys ya iyalah pokoknya magaskin guys kita langsung meluncur bismillahirrohmanirrohim gaskan wapun tad pokoknya kita jangan sampai teledor atau ini guys ya karena ini menghadapi bos loh bos besar loh jadi benar-benar bos ini mau guys ya jadi kita harus tetap hati-hati eh eh harus tetap hati-hati guys ya Alhamdulillah sih gua mah temen-temen gua gitu mau bantuin guys ya asli dah dan terima kasih juga support dari kalian doa dari kalian gitu enten support dari kalian enten sangat berarti banget buat gua guys ya oke pokoknya ikuti aja nanti gua lanjut lagi sekarang gua sama si gugun mau ke rumah siroi habis itu nunggu temen-temen yang lainnya guys ya oke nah lagi sih ya jadi kita udah banyakan tuh ada si gugun temen siapa setemen asapnya itu ada asrmp ada si Rian MP juga eriski MP ya dan siroi sama si hero jadi kita nerusin yang kemarin Roy soalnya kan kaburannya banyakan sekarang lah jadi sekarang kita mau otw ke rumah bosnya lagi ya langsung gun jadi ini sekarang kita mau ke rumah bosnya dulu gun udah sabar sekarang aja udah sadar Alhamdulillah gitu pengen jadi orang baik ya ah ya namanya pengen jadi orang baik ya kita harus hargai lah gun jadi sebenarnya gua dapat infonya semua dari dia dari dia nggak aman lah aman lah Insya Allah ya nah gas langsung aja ya kita berangkat yuk langsung aja sebelum tapi gua ingetin hati-hati aja nanti di sana ya takutnya kenapa-kenapa gitu soalnya ini mah langsung ke markasnya weh ya ya maksudnya masih ngelamai juga kan di kita nyerang kalau nyerang lah ya kita harus waspada gun takutnya kenapa-kenapa kan yulah langsung gas kan aja lah pokoknya ikuti aja guys ya nanti gua lanjut lagi kalau udah nyampe nah oke guys ya kita udah nyampe nih ama ama si gugun juga sama asar MP ama si Rizky MP masih he siroi sama siapa si hero sama temennya si asap siapa namanya tehan sama si Rehan gas lah nggak apa-apa ikut juga aja nggak gini nah kan markasnya di situ nih nih markasnya di situ he jadi nangkepnya kita lewat sini nah lewat sini nafas beloknya udah di sini kira eh jelasin bantuin jelasin jadi apa pas belok tuh kan langsung markasnya ya kemarin juga ya nah pokoknya yang disekitaran sini berarti itu otomatis anak buahnya kan eh tak pokoknya itu pokoknya mau ada orang orang satu orang dua orang atau tiga orang tangkep gun nggak apa-apa yang peninggal ada orang yang disana yang duduk itu udah pasti ya Roy udah pasti anak buahnya asli ya pokoknya pokoknya yang ada orang di situ itu pasti anak buahnya gun eh pasti yang jagain rumahnya weh eh tak siapa Roy nggak soalnya akhirnya kemarin kan udah digerebok sama kita pasti dia pasti jaga makin ketat maksudnya ya sebis jadi ya sebisa-bisa sekarang kita tangkap aja mau ada satu orang dua orang gitu tapi harus tapi harus tetap hati-hati gitu jangan sampai apa namanya jangan sampai terjadi hal-hal yang gak diinginkan lah ah 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 tapi hati-hati ya tapi hati-hati ya Roy kemarin juga bawa senjata aja nih des gua juga bawa tuh ini mah pistol bohongan tuh ini pistol bohongan enggak cuma ya biar-biar takut buat jaga-jaga doang ini gua bawa pistol gitu jadi biar jaga-jaga lah soalnya dia kemarin bawa pistol juga ya cuma bersama bohongan tapi dia takut hanya soalnya gak tahu ya takut mati konyol katanya ya maksudnya kan takut pengherai goblok siapa pantau bau siap enggak udah gini aja langsung aja yuk langsung sekarang yuk desnya ayo met tapi tapi harus hati-hati ini rumahnya dari depan sampai belakang gede asli ya guys kita hati-hati Rory jangan dulu dia jangan dulu muncul kita Rory pokok jangan apa ya makanya apa namanya harus hati-hati aja kita pelan-pelan aja santuy tapi nggak ada sepi coba lihat deh coba lihat sepi tuh nggak ada nggak tahu sih eh soalnya di bawah enggak tapi enggak ada yang ngejaga ya mending langsung cek ayo tuh ya ya tadu-tadu terlalu bentar iyalah langsung tapi hati-hati ya yuk guys jangan jangan berisik aja jangan berisik pos gua dulu Rory gua dulu Rory Way yang bawa senjata nih gua dulu gua dulu ini ini nih jangan berisik enggak enggak jangan berisik nih nih pokoknya ini rumah bosnya tuh dari depan sampai belakang gede makanya harus hati-hati nih gua bawa pistol guys ya pocok gajak anjing tapi kagak ada Rory sepi bangke keadaan ada orang coba lihat coba lihat pelan-pelan pelan-pelan ada orang jangan-jangan berisik itu itu anak buahannya kali ya Hah mending gimana ini langsung tangkap ah langsung takut orang lagi bisa ya bisa-bisa aja ininya ya kemarin masih lapor pasti lapor gun pasti itu anak buahnya nih pasti anak buahnya itu mah soalnya papa tenon baju-bajunya kayak gitu eh mending langsung aja Hah enggak gini gua gua kasih tahu tapi pas nanti nangkapnya jangan berisik jangan rame-rame maksudnya yang namanya takutnya orang-orang yang didalamnya ngedenger takut keluar gitu gua cuma ngerinya gitu maksudnya takutnya dia bawa senjata api beneran anjir kan kita mau bohongan ini cuma buat takut-nakutin takutnya Hai was kedengeran takutnya dia bawa orang didalem jadi harus hati-hati ya kita tangkap misalnya kalau ini langsung bekam aja langsung kita bawa pergi nah ini gua pakai ini soalnya tangan gua masih sakit Hah mau mau sama lu sama lu jangan berisik aja hai 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 banget nggak gini aja hai 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 tidur 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 setan ini tidurin 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 tidur tidur tidurin tidurin ini jangan sampai jangan sampai ngomong ke ininya anyoh-oh-oh-oh-oh hausku hingga tangkap tangkap-tangkap tangkap Ah ayo-ayo kalau bawa bawa bangun 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 gua jangan banyak omong anjing dan banyak omong jangan berisik jangan berisik aja ke bawah-bawah bawa-bawah pelan-pelan terus jangan berisik jangan berisik anjing eh eh lu jangan berisik anjing kalau enggak gua tembak gua anjing gue jangan banyak ngomong bos lu dimana gua lu sini 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 tanya-tanya dulu tanya eh duduk nyongkok lu anjing awas lu eh gua mau tembak lu ha kalau macam-macam anjing bos lu dimana gua tanya anjing bos lu dimana di rumah di dalam banyak orang enggak ada banyak anjing enggak berarti awas lu kalau macam-macam gua tembak beneran lu anjing udah ini kita dapat satu orang dapat satu orang jangan sampai lepas pokoknya dia harus dibawa ke penjara lu gua masukin penjara anjing soalnya udah ikut-ikutan yang sama bos lu anak anak buahnya nyanyi Hah ya iya lu anak buahnya nyanyi Hah haranya perintahin kan buat ngejagain iya sama aja lu anjing ikut campur enggak kan dia anak buah sidikri Oh iya enggak kenapa ada di sini kenapa lu di sini kan lu anak buahnya sidikri ini gimana dibawa satuin awas pegangin Roy takutnya kabur masih banyak ini ini bos besar loh berarti dirumah ada 10 orang lebih apa berapa hal yang lebih baik ketembak coba lihat coba lihat coba lihat coba lihat ah anjing ketembak